Kongres tahunan PSSI dibuka hari ini di Surabaya, Jawa Timur. Kongres dibuka Gubernur Jawa Timur, Sukarwo di Hotel Sangrila, Surabaya. Seluruh pemilik suara resmi PSSI hadir dalam kongres tahun ini. Dalam kongres tahun ini, PSSI di Surabaya sebanyak 102 pemilik suara PSSI hadir. Selain dihadiri Ketua Umum PSSI Johar Arifin Husin, kongres kali ini juga dihadiri oleh perwakilan AFJ Sanjivan. Kehadiran perwakilan AFJ ini untuk memantau jalannya kongres. Berbeda dengan kongres sebelumnya, kongres kali ini berjalan dengan tertib dan tidak terjadi kericuhan antara peserta. Rencananya kongres tahun ini akan membahas lima agenda, salah satunya membahas program pencapaian prestasi Timnas Indonesia tahun 2014. Sementara itu, sebanyak 1.200 anggota kepolisian dari Polres Tabe Surabaya juga dikenakan guna melakukan pengamanan di depan Hotel Sangrila. Kita ingin meletakkan bagaimana membangun sistem. Jadi kita bagaimana membangun sistem kompetisi menuju profesional, bagaimana membangun tim nasional yang sebenarnya, dan bagaimana membangun organisasi. Sekarang kita pembenahan, terutama sekarang tingkat provinsi, kita sudah ubah. Kemenkelatur tingkat provinsi, inilah usaha kita. Terima kasih telah menonton!